oke nah mungkin pertama saya akan mengawali dengan mengingatkan saya sendiri dan kita semua bahwa publikasi artikel itu di jurnal ilmiah itu adalah bagian akhir dari proses yang sebenarnya panjang dari mulai kita menyusun ide, membaca, mengembangkan research questions kemudian membaca lagi untuk menanjamkan research questions peranjaman research questions lagi, proposal development, nyari funding, copy editing, penulisan paper membuat final report, seminar, conference, membuat preliminary report lalu analisis, data collection sampai akhirnya nyampe ke proses mencoba usaha berupaya untuk publikasi nah ini juga ada beberapa tahap ya kita submit jurnal, kemudian di review, revise resubmit, kemudian proofread lalu publish nah seperti yang kita lihat disini jadi proses publikasi itu, itu adalah bagian dari quality control dari research kita bagian dari quality control dari research kita yang tidak bisa dipisahkan dari prosesnya kenapa saya ingin menekankan ini, karena sering ini dilupakan jadi sering yang kejadian itu, saya pernah menulis di koran terkait merespon sebuah artikel di kompas, saya buat respon yang ada yang bilang bahwa pertama gitu ya, ada yang bilang di sebuah artikel di illustrate times bahwa para prof, no one is reading you itu katanya orang tuh gak baca jurnal, ngapain juga nulis di jurnal jurnal itu hanya sekian yang bacanya dibandingkan dengan kalau nulis di koran kalau nulis di koran yang baca ini banyak saya bilang ya memang paham memang seperti itu jurnal itu udah sangat spesifik biasanya feel-nya, sub-feel, sub-feel sehingga orang yang bacanya hanya yang ngerti yang ngerti gak akan baca tapi itu tujuannya memang bukan semata untuk orang baca secara halayak baca jurnal itu adalah quality control dari proses research jadi ini bagian dari profesionalisme ilmuwan agar apa yang dilakukannya itu dikontrol kualitasnya dalam semua profesional, jenis profesionalnya itu dilakukan jadi sebagai peneliti itu bagian itu kalau kita mau jadi menulis di koran itu tugas utama peneliti bukan itu tapi kalau mau bagus, boleh dan biasanya kalau ilmuwan itu dia menulis di koran juga berdasarkan hasil jurnal itu bagus, berarti itu mau mendiseminasikan hasil penelitiannya ke halayak yang lebih luas tapi kalau adab ilmuwan yang menulis di koran tidak pernah meneliti berarti dia kolumnis bukan peneliti lagi nah ini yang sering disalahartikan jadi seolah-olah jurnal mah ngapain sejurnal gak ada yang baca memang tujuannya bukan untuk dibaca halayak bagian dari quality control nah ini sering dilupakan makanya saya sering nyindir ke teman-teman saya yang misalkan kalau ketemu di bahasa lama wah kamu nulisnya banyak ya di koran nulis bareng, apa? jangan nulis paper bareng yuk nah ini juga saya sering sindir ngapain kamu ngajak nulis paper bareng? enak aja gitu nulis paper itu bagian akhir dari sebuah proses yang panjang kalau kamu ngajak di bagian akhir doang maksudnya apa? harusnya kalau ketemu teman lama jangan ajakin nulis paper ajakin riset kalau kita ajakin riset risetnya benar ya nulis jurnal otomatis gitu nah itu ya nah kenapa kita itu apa tidak sering gagap dalam menulis jurnal ya salah satu penyebabnya adalah kita memang pemain baru dalam perjurnalan saya ingat waktu saya tahun 2001 kuliah ke Inggris itu saya euphoria wah mendolo jurnal terus itu tiap malam sampai di tegur sama IT kenapa? karena kalau di Indonesia saya nggak pernah bisa melakukan itu gitu kenapa? ya memang tidak ada akses itu tahun 2000 loh 2001 kalau tahun 2001 aja orang nggak bisa baca jurnal siapa yang nulis jurnal? pasti hanya segi impir orang yang nulis jurnal karena bagaimana kita mau menulis jurnal yang baik ya kalau membaca jurnal aja nggak bisa nah makanya kalau kita lihat disini perkembangan yang ada disini kita lihat kalau di negara-negara yang udah maju seperti Amerika Inggris kita lihat datanya disini itu mereka sejak lama udah sampai yang ter-record ya itu udah udah cukup banyak ini jumlah paper yang di index di laptop science bandingkan kalau negara-negara ASEAN itu hanya mulai disini ada jadi kita pemain baru ya wajar lah menurut saya kalau pemain baru rumah gagap gitu tapi bukan berarti kita tidak harus memperbaiki diri nah kalau kita lihat data yang sebelahnya itu nampak bahwa ini di web of science ya itu Indonesia itu relatif tertinggal membandingkan dengan negara-negara tetangga kita itu nanti saya juga sih mengini nah mungkin dan ini juga karena saya ke bidang ekonomi nah saya saya berkeyakinan bahwa ini adalah symptom symptom dari mengapa kita itu memang tidak inovatif negeri ini gitu ya kalau kita lihat ranking of global innovation index negara ASEAN Indonesia itu kalah dari Brunei bahkan hanya menang dari Kamboja dan Myanmar dalam ranking dari global innovation index kita ranking ranking 85 di ASEAN ranking 7 dan yang paling dan salah satu yang paling parah tentu rankingnya adalah selain institution dan business sophistication itu juga ada human capital dan research nah disini kalau kita lihat kalau dipecah isi dari index itu kita lihat di dalamnya ada misalkan untuk untuk bagian knowledge knowledge creation itu ada scientific technical article dan citable document high index itu salah satu yang membuat kita indah nah kalau kita mau lihat regional benchmarking juga kita bisa lihat ya disini ada regional benchmarking misalkan nah ini ya nah kita lihat ini adalah jumlah publikasinya ini kebetulan saya pakai data indeks nah ini kita lihat ini yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah dulu sekarang udah mulai gemerda ini yang ini jumlah publikasi Indonesia selama 10 tahun terakhir nah sekarang kita udah di atas Singapur di atas Malaysia di atas Vietnam dan lain-lain nah ini yang kemarin dilulukan waktu itu nah kalau kita tidak hati-hati nampaknya kita banyak orang yang menselebrasi ini padahal yang menyebabkan ini naik itu adalah fenomena conference proceeding jadi kalau misal kalau ini kalau ini kita ganti hanya jurnal aja ya kita masih bagus masih lumayan tapi ini ya tapi tentu tidak belum mengalahkan Malaysia memang mengalahkan Singapura tapi kan kita belum lihat kualitasnya dan juga kita belum apa belum kelihatan apa ininya kualitas atau proporsinya dan juga dengan memasukkan apa istilahnya jumlah penduduk dan lain-lain gitu ya kalau kita lihat kalau betul kalau kita pakai conference proceeding doang ya kita juara kita tuh bahkan hampir juara dunia kalau conference proceeding bentar nah ini ya kalau conference proceeding doang ini kayak gini bentuknya jadi kita kita conference proceeding dan sampai masuk ke jurnal internasional kita jualan conference proceeding aneh orang-orang jadi banyak tiba-tiba ada conference di Indonesia yang banyak fasilitasi oleh para pengindex sehingga kita juara nah cuman kalau kita lebih cuman syukur ini dierem sekarang itu juga saya salah satu orang yang sering teriak tentang ini nah kalau kita lihat misalkan berdasarkan kualitas kualitas misalkan saya ingin output yang di kisatus aja gitu ya dari jumlahnya kita gak bagus-bagus akat gitu dari jumlah aja gitu ya dari jumlah aja apalagi kalau misalkan dari proporsi kalau dari proporsi cuman menarik untuk melihat proporsi karena kalau melihat proporsi jelas-jelas ada something wrong dari tahun 2010an ke beberapa tahun lalu karena ada degradasi degradasi kualitas jadi proporsi dari jurnal kita yang di top jurnal itu menurun sebenarnya jadi prestasi yang digembur-gemburkan itu hanya terefleksikan kalau dia conference proceeding gitu ya yang jelas conference proceeding gampang banget maksudnya dan juga seadanya gitu ya makanya ya tetap innovation index kita jelek nah ada satu lagi yang menarik adalah Vietnam Vietnam itu udah duluan sekarang dari kita dari kualitas publikasinya jadi saya juga ada banyak teman-teman di Vietnam yang cukup progresif disini kita kalah jauh dari mereka mereka udah lebih progresif dalam membuat publikasinya yang berkualitas kita lihat di Vietnam proporsinya udah berapa kali lipat kita kalau kita yang saat itu hanya 15% sekarang mereka udah apalagi kalau misalkan yang proporsinya proporsi yang terkait dengan lebih lebih ini lagi lebih 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 tight lagi misalkan 5% 5% nah ini 5% kita cuman 2% sekitar 2% yang masuk top 5% lalu Vietnam itu dia udah ngalahin Malaysia dalam proporsi jurnal mereka yang ada di top 5% sorry top 5% ini udah ngalahin Malaysia terus Singapura jelas lah ya cuman ada satu yang menurut saya perlu kita catat Singapura walaupun tahun 2010 itu dia udah 10% jurnal yang ada di top 5% citation percentile itu over time dia masih naik gitu loh masih naik artinya mereka itu udah jagoan dan ingin terus jago lagi gitu ya wajar lah mereka maju gitu kalau kita menurun mudah-mudahan ke depan ada duduk bel nah ini posisi kita saat ini itu dari regional benchmarking nah lalu juga saya ingin kenali-kenali terkait dengan banyak hal ya salah satu juga open access nah publikasi di jurnal yang baik saya yakin beberapa pembicara sebelumnya itu sudah menyampaikan tapi kalau boleh saya sampaikan ulang bahwa baik dalam arti publikasi di jurnal itu apa sih sederhana sih jadi baik itu jurnal kita publikasi di jurnal yang memang fungsinya itu bagian dari quality control kalau lebih tepatnya kalau kita mau lihat sejarah itu ini sudah disampaikan tahun 1667 ketika Royal Society itu mempublis salah satu jurnal pertama di dunia yaitu philosophical transaction of Royal Society dimana disitu tertulis tujuan mereka buat jurnal itu adalah untuk registration date stamping on provenance jadi registrasinya supaya orang tahu siapa yang melakukan penelitian ini pertama tidak ada saling klaim nah yang penting yang kedua untuk certification atau bahasa sekarang peer review itu tentu dissemination dan archiving nah ini fungsi jurnal itu dan ini tentu bagian dari proses research supaya valid hasilnya dan kalau dalam bahasa lain mempublikasikan artikel penelitian kita di jurnal itu adalah untuk memastikan bahwa kita itu contribute to the stock of knowledge kalau istilah dari Isaac Newton itu kita bagian dari the soldier of giant supaya orang tidak reinventing the wheel ketika melakukan penelitian yang sudah orang lakukan sebelumnya nah disini berarti ada ada bahayanya kalau kita publis di jurnal yang tidak benar kita nyampah ya kasarnya lah ekstrimnya kalau kita di dunia kedokteran itu publis penelitian seadanya yang berbahaya proses penelitiannya tidak dikontrol kita publis di jurnal laba-laba orang mati dong kalau baca jurnal kita melihat oh ini kalian yang bagus obat ini padahal hasil penelitiannya itu tidak baik nah orang nyawa jadi kita tuh kalau kita menulis jurnal di jurnal yang tidak baik itu kita nyampah bukan hanya kasihan orang yang melakukan literatur review nantinya ketika membaca jurnal-jurnal itu kena ada tulisan sampah kita tapi bahkan bisa membahayakan hayat hidup orang banyak kalau jurnal nah jadi sekali lagi bagian dari kewajiban profesional kita sebagai peneliti itu harus ditempuh nah juga kalau sedikit lebih filosofikal mempublikasikan di jurnal yang benar yang baik itu adalah memastikan waktu kita kita kan tidak punya waktu banyak hidupnya ini meneliti dua tahun itu udah habis berapa banyak waktu kita terus kita mempublikasikan di jurnal yang gak jelas kan itu kan sia-sia kan masa hidup kita gak relevan kan harus relevan nah itu tadi dan yang terakhir menurut saya alasannya adalah amanah kenapa amanah karena kan banyak dari penelitian yang kita lakukan itu pakai duit duit umat duit orang lain kalau kita publikasikan di jurnal yang gak benar berarti kita gak amanah kita berbohong bahwa apa yang kita itu amanah kita melakukan penelitian yang bagus nah itu itu jurnal yang baik nah lalu karena saya akan banyak lihat beberapa database jurnal mungkin sedikit saya ingin berbicara terkait dengan bibliografik database nah di dunia ini ada banyak bibliografik database skopus itu itu adalah salah satu dari bibliografik database nah di cuman ada dua yang utama ada dua yang utama yang pertama itu yang paling kolopor itu adalah web of science nah ini ada web of science ini web of science web of science lalu ada skopus kalau google scholar juga ada ya tentu berguna juga tapi kalau google scholar itu tidak ada kalau quality control jadi kita gak tahu yang bagus yang jelek itu kita tidak bisa filter ada pubmed tapi pubmed itu dia lebih bersifat visip-visip ilmu tertentu nah yang general itu skopus dan web of science web of science sebenarnya lebih tua web of science itu didirikan oleh orang yang namanya saya lupa namanya tapi yang membuat ini impact factor membuat impact factor dari segi coverage web of science itu lebih sedikit daripada skopus tetapi kena lebih dulu dan dia punya lebih dianggap lebih rigorous dalam melakukan selection criteria dianggap lebih bagus daripada skopus dari segi kualitas dino yang masuk di sana nah skopus itu lebih lebih banyak tapi coverage-nya kalau untuk fungsi literatur review itu saya lebih suka skopus karena skopus lebih banyak meng-cover artikel gitu ya tentu filtering harus kita lakukan lebih hati-hati untuk untuk literatur review memang itu fungsi bibliologi database tapi kalau mau publis jurnal saya lebih prefer publis jurnal yang berusaha sebisa mungkin walaupun tidak selalu berhasil publikasikan di jurnal-jurnal yang sudah terindeks di web of science nah itu nah masing-masing dari dua yang main tadi yaitu klarifat atau web of science web of science itu sekarang dibeli oleh klarifat yaitu mempunyai selection content yang menurut saya sih cukup rigorous cuman tentu tidak sempurna ini proses misalkan proses yang dilakukan oleh web of science nah ini cukup rigorous kalau teman-teman lihat dia ada initial triage-nya jadi ada quality criteria dari jurnalnya dilihat SSN-nya jurnal title dan lain-lain yang dasar-dasarnya dulu lalu masuk ke proses dua editorial triage dilihat kontennya kalau ini belum konten baru dilihat kontennya kalau cukup sekolah lingga atau cuman ngarang-ngarang gitu ya dilihat bagaimana dia clarity of language itu kan menunjukkan kualitas dan lain-lain lalu terakhir ada editorial evaluation untuk proses satu sampai tiga ini semua masuk kalau dia jurnal baru dia akan masuk ke apa istilahnya collection yang namanya ESCI imaging source citation index jadi dari segi udah masuk proses tiga jadi kalau jurnal-jurnal yang ada ESCI itu udah masuk proses editorial evaluation jadi berpotensi cukup bagus cuman ada lagi kriteria yang paling penting dalam proses di web of science yaitu impact kriteria impact kriteria itu dilihat bagaimana dia impactnya dibaca orang gak situasinya tinggi gak lalu ada konten signifikan gak nah kalau udah situ berarti dia udah tidak diindeks di ESCI lagi dia masuk ke tiga collection WCI yang utama yaitu ada SCI kemudian ada SSCI ada IHCI yang kita di social humaniora itu biasanya either masuk ke SSCI atau masuk ke HCI SCI itu social science situation index SCI itu saya lupa art and humanity kalau gak salah situation index nah ini nah lalu kalau yang tidak berhasil itu dia gagal gagal tapi boleh misalkan tapi kalau sampai gagalnya misalkan di di editorial quality evaluation di proses tiga itu dia dikasih waktu tiga dua tahun untuk submit lagi gitu dan juga dalam proses ini juga kalau misalkan situationnya itu ilang juga ada kemungkinan dia di discontinue juga SCI jadi prosesnya dan selama itu juga ada proses dimana dia dievolusi terus-menerus sehingga bahkan di wawasain juga sama SCI nah SCI juga mirip sama selection kriterianya nah disini kalau teman-teman baca yang saya ingin sampaikan adalah bahwa SCI 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 ada kriterianya dan yang penting itu regularly gitu ya dia melakukan re-evaluation juga re-evaluation berdasarkan berbagai basis terutama publication ethics dia nah ada jadi sebuah jurnal di SCI itu bisa di discontinue karena masalah pertama satu matrix dan benchmark matrix dan benchmark berarti memang dia tidak perform jurnalnya tapi bukan berarti dia melanggar etik enggak hanya tidak perform aja kalau ada jurnal di discontinue karena alasan matrix itu jurnalnya enggak questionable cuman jurnalnya enggak dibaca orang aja gitu ya jadi itu enggak masalah yang bermasalah itu adalah kalau jurnalnya dia bermasalah karena publication concern publication concern itu dia di flag karena laporan dari dari komunitas saya termasuk yang rajin tuh ngelaporin jurnal-jurnal yang sering dipakai orang Indonesia ini saya banyak dimasukin orang saya laporin ke Skopus saya email saya sering berkomunikasi ini jurnal ini ngaco ada jurnal ini ngaco udah bulan depan di putus tuh jurnal sering itu kejadian beberapa kalilah saya sering inisiatif ada juga yang berdasarkan radar-radar itu berdasarkan algoritma jadi dia ngeliat ngecek jurnalnya aneh kalau dia citasi jurnal sendiri sering banget gitu ya atau gimana dia ada jadi ini nah jadi kalau ada orang ini mungkin teman-teman di Brin enggak ya tapi kalau di UNPAD di banyak universitas terutama masih masuk S3 itu sering ngerasa kalau dia udah punya publikasi di Skopus selesai urusan bahkan udah ada di Skopus nah jurnal yang publikasi di Skopus kalau kita punya artikel di jurnal yang diindek di Skopus itu tidak berarti jurnal itu gak abal-abal bisa abal-abal bisa predatory dan itu dikatakan sendiri oleh Skopus-nya kenapa? karena Skopus itu rutin untuk melakukan discontinuation kepada jurnal jadi si Skopus-nya sendiri mengakui bahwa jurnal kami bisa abal-abal dengan ini jadi kalau ada orang bilang saya Skopus maka saya gak abal-abal pasti bagus ya pasti salah by default karena Skopus-nya sendiri kok yang bilang begitu nah itu rutin di nah jadi nah disini ada ini saya rajin sering untuk mendownload source yang di Skopus jadi ada source ini saya kasih contoh nah ini source dari nah ini ini yang setiap bulan di update oleh Skopus karena ada yang di skatinya baru gitu ya itu di update terus nah ini saya sering lihat tapi saya akan tunjukin nah sekarang terkait open access saya mau pura-pura tahu mungkin tidak begitu banyak cuma saya share yang saya pelajari nah open access itu mungkin pertama motivasinya apa ya motivasinya sederhana dan masuk akal menurut saya karena itu tadi dulu waktu tahun 2001 saya ke Indonesia dari Indonesia ke Inggris saya dapat berkah bisa baca jurnal jadi selama beberapa tahun jadi dosen artinya dosen di Indonesia yang tidak bisa keluar negeri gimana baca jurnalnya kan dulu belum ada site hub kalau nggak baca jurnal gimana mau ada inovasi nah ini yang jadi problem makanya ada open access salah satunya dan beberapa lembaga itu mempromosikan open access salah satunya lembaga PBB seperti UNESCO nah jadi tanpa kita bisa baca jurnal nggak mungkin sebuah negara bisa melakukan riset yang baik tanpa riset yang baik nggak mungkin suatu negara bisa berinovasi dan tidak tidak bisa membaca jurnal kalau dia tidak bisa akses ke jurnal dan akses jurnal kebetulan mahal harus bayar nah makanya misalkan UNESCO mempromote karena mereka bilang at least 10 dari 17 SDG itu menuntut constant scientific input oleh karena itu maka ya research itu harus disseminate apalagi kalau research itu didanai adalah didanai publik ke negara publik jadi sekarang itu open access itu sebuah keniscahayaan supaya salah satunya adalah supaya negara berkembang negara miskin bisa punya akses ke jurnal atau ke ilmu pengetahuan itu 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 jadi kalau misalkan orang Amerika melakukan penelitian dengan dana publik mempublikasinya di jurnal open access detik itu juga orang di Afrika bisa baca itu kan mulia mulia supaya orang Afrika bisa baca cuman memang masalahnya nanti masalahnya adalah nah orang negara berkembang gimana kalau publik harus bayar APC itu problem cuman intinya adalah kalau orang Amerika kalau orang di Eropa yang punya duit itu dia publik terus bayar open access maka dengan detik itu juga semua orang termasuk di negara Afrika di negara Asia yang tidak punya uang itu bisa baca selama ini kan tidak bayang orang tidak bisa baca jurnal tidak mungkin meneliti gitu jadi itu nah dan juga selain selain supaya research itu accessible itu juga ya kenapa tidak accessible salah satunya ada yang salah ada yang salah dengan conventional publishing industry ada yang salah coba pikirlah yang menulis kita kalau saya nulis di kompas itu saya dapat 2 juta cuman seribu kata kalau saya nulis di artikel di jurnal berapa waktu yang saya lakukan untuk itu kan kan gak dibayar saya penulisnya editor gak dibayar dicetak juga enggak sekarang udah online terus duitnya gimana gitu duitnya kemana kenapa orang harus bayar untuk akses sampai 35 dolar per paper tapi ada yang salah dengan dengan in structure market structure dari publishing saya gak begitu mendalami misu ini cuman kalau misal kalau secara ekonomi kalau sesuai kalau ada profit margin yang eksesif itu most likely itu problemnya ada di competitiveness atau market playernya sedikit sehingga kalau ada publisher baru sebenarnya patut kita reakan sebenarnya ada saingan itu bagus secara ekonomi jadi kalau ada publisher baru yang menyaingi big publisher ini ya bagus ini ada artikel yang menunjukkan menunjukkan bahwa FP FP itu private publisher for profit publisher terus yang FP itu non for profit publisher itu kelihat harga-harganya itu yang profit itu dia dua kali hampir dua sering rata-rata dua kali lipat rasio dia pricingnya artinya apa secara ekonomi artinya yang NF fee-nya 7,6,8 ini sebenarnya udah break even udah break even secara economic clause udah break even kenapa dia charge dua kalinya gitu gitu loh berarti something wrong dengan industri too much excessive profit gitu nah ini yang menjadi concern menjadi concern ini menjadi concern adanya open access tadi ya open access tadi concern ini juga di address termasuk oleh lembaga-lembaga resmi sendiri seperti misalkan seperti UNESCO sendiri dia mendeklare bahwa apa artinya harus juga mempertimbangkan open access jurnal itu sorry oh ini 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 cuman di tadi ya UNESCO yang UNESCO sendiri juga dia menyampaikan concern itu bahwa open access itu harus mengakomodasi kepentingan negara berkembang yang kalau dia mau publish APC nya itu juga misalkan mendapat discount dan lain-lain itu juga disampaikan secara official concern itu ada nah sedikit kepada basiknya nah open access jurnal sendiri itu ada beberapa jenis ada beberapa jenis nah ini yang saya temukan ada yang sifatnya gold jadi gold itu si jurnalnya itu hanya memang mempublik eh sorry mempublik jurnal atau hanya open access itu gold namanya jadi artikel ini jurnal must have plusnya itu terus kalau hybrid itu adalah jurnal-jurnal yang memang dia bisa open access bisa enggak opsional buat si penulisnya boleh ada yang enggak lalu juga ada yang istilahnya itu yang sering saya dengar green kalau green itu dia biasanya apa dia publish di jurnal itu ada paywall orang bayar tapi dia boleh misalkan menyimpannya di suatu tempat lain sehingga orang kalau punya linknya bisa baca itu namanya green nah itu itu jenis-jenisnya seperti itu nah seperti yang tadi disampaikan oleh moderator tentu ada idenya juga adalah kalau kalau kita publish di jurnal open access itu harapannya 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 itu kita mendapat benefit karena dibaca orang sehingga di site cuman ternyata tidak selalu cuman saya secara pribadi tidak tidak begitu sepakat juga kalau menjudge atau memvalue open access jurnal berdasarkan itu karena memang nawaitunya memang bukan itu nawaitunya adalah supaya research open supaya orang yang tidak ada di luar negeri yang negara maju juga masih bisa baca si research itu 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 nawaitunya bukan kalau misalkan karena citation jadi mudah dibaca itu sebenarnya kan kalau mudah dibaca bisa diakalin jadi orang pakai apapun bisa banyak cara kalau mau membaca bukan hanya open access hanya mempermudah jadi jadi impactnya juga memang kontroversial contoh misalkan ini ada artikel yang yang menulis tentang dampak dari open access open access citation advantage itu ternyata hampir gak ada hampir gak ada ini indikator indikatornya itu gak ada kalau positif jadi hampir semua gak ada kalaupun ada sedikit dan di beberapa bidang tertentu jadi hampir gak ada lalu pernah ada pernah ada penelitian yang mengklaim bahwa ada impact ternyata di di respon oleh artikel ini gak juga katanya kalau kita lebih hati-hati melihat data dia bilang terutama untuk social science dan humanities itu untuk jadi open access itu sama sekali secara robas tidak ada tidak ada bedanya impactnya jadi sekali lagi berdasarkan apa yang saya baca sedikit ini itu so far benefit kalau misalkan kita open access tujuannya ingin dapat citation itu I don't think it's the point gak juga jadi gak juga nah lalu nah ini menarik ada juga artikel yang membahas tentang apa opinion tentang open access nah ini open access itu semakin kesini semakin banyak cuman kalau kita lihat ini adalah hasil penelitian dari social media social media yang melihat negatif dan positif sentimen ini ada negatif dan positif sentimen nah ini ada satu hal yang temuan yang menarik adalah semakin kesini trendnya itu dia semakin diperbincangkan jadi semakin diperbincangkan si open access itu baik positif maupun negatifnya cuman ada kecenderungan walaupun tidak banyak bahwa negatif sentimennya semakin kesini semakin banyak diperbincangkan terutama gambar yang sebelah sini katanya karena secara statistik dia lebih menunjukkan bahwa trend trendnya itu semakin lama semakin banyak lebih banyak negatifnya diperbincangkannya ini hanya hasil penelitian aja nah lalu isu yang berikutnya terkait open access itu adalah cost dan yang jelas costnya itu semakin lama semakin semakin tinggi cost APC nya kalau kita lihat disini semakin lama semakin tinggi kalau kita lihat secara rata-rata ada di nanti saya bisa kasih ini slide nya sehingga link link nya itu anda bisa tinggalki nah ini tadi yang saya bilang responnya melihat terkait dengan cost ini juga UNESCO bahkan sempat membuat statement tambahan ini juga ya jadi dia si UNESCO nya sendiri ini meng address bahwa coba kita perhatikan juga smaller budget developing country juga avoid further concentration juga dalam international publishing industry nah lalu yang terakhir yang lebih penting lagi adalah yang paling penting menurut saya adalah adanya open access ini itu membuat ternyata lebih menumbuhkan resiko dari potensi predatory dunia karena anyone can be publisher open access dan motif bisa profit karena dia bisa cek orang dan karena apa masalahnya ini secara ekonomi maaf ya karena marginal cost untuk publish satu artikelnya rendah banget marginal costnya rendah banget artinya kalau marginal costnya nol kan kayak gini marginal costnya hampir nol arti publishernya yang nulis gak bayar yang nulis gak bayar yang review gak dibayar jadi berapa sih marginal costnya marginal costnya tambahan untuk mempublis nah kalau marginal costnya hampir nol artinya dia mencharge positif amount aja dia udah untung jadi artinya bisa aja kita bikin publisher saya charge aja 100 ribu masih untung bayangin apalagi ngecharge 500 jadi sangat lukratif marketnya sehingga ini akan mengundang pemain-pemain penipu-penipu baru untuk masuk open access ini masalahnya ekonomi menurut saya ekonomi sesuatu yang salah disitu susah ini menghandlenya karena ekonomi dan global global jurisdiction jadi isunya ini sehingga predatory open access ini muncul menimbulkan potensi baru yang lebih cukup berbahaya terkait ini nah ini adalah risk of predatory termasuk pernah disini disampaikan oleh salah satu penulis Johan Buhanmon di Science mencoba untuk mensubmit jurnal-jurnal bohongan ke jurnal-jurnal penakses itu dia masuk banyak misalkan result dia 157 jurnal di terima 98 reject ini semua jurnal-jurnal ini yang jurnal ngerang aja dia bikin seenaknya aja gitu seenaknya pakai google translate dan lain-lain masukin diterima lalu dipublish di Science nah itu itu risknya oke nah lalu terakhir kalau ada waktu kalau enggak nanti saya berhenti saya ingin ngelihat data terkait mungkin kalau sempat sih kalau enggak enggak apa-apa intinya adalah kalau kita lihat nah kalau kita masuk kita bisa ngedownload ya di Excel kita ini hasil-hasil downloadan dari skopus yang barusannya itu ada discontinuous title di sini ini kalau saya bisa ambil ISSN dari jurnal-jurnal yang dihentikan oleh skopus karena masalah publikasi metik ini kita bisa select lalu kita bisa translate menjadi apa menjadi search query di skopus hanya untuk melihat data aja nah ini ini untuk tahun 2020 aja ya selama tahun 2020 itu ada 86.898 artikel dan open access sudah lumayan jadi kalau kita lihat dari 88.000 itu 12.000 itu berarti sudah hampir lebih dari 15% mungkin ya 15% itu dia sudah gold nah jadi apa yang saya sampaikan disini pertama bahwa jurnal abal-abal ini kan jurnal basic potensialnya abal-abal karena itu ya gak hanya di open access karena yang open access itu kan di gold hanya 12.000 sisanya kan bukan jurnal open access jadi abal-abal tidak abal-abal itu tidak masalah open access tapi open access cuman memang kalau nanti saya bisa tunjukkan proporsinya sepertinya open access akan lebih tinggi saya pun menghitung cuman karena wakilnya gak sempet cuman disini saya ingin lihat saya ingin nunjukin bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara kedua terbesar penyumbang dari ini penyumbang dari jurnal abal-abal jurnal yang di diskriminasi skopus karena ini ini tahun 2020 loh tahun 2020 baru ya 10.000 artikel di jurnal yang akhirnya diskontinusi skopus saya istilahkan EDA eventually diskontinued artikel jurnal artikel kalau saya lihat Indonesia aja misalkan ya Nah dari 10.000 dokumen yang di jurnal abal-abal yang potensi predator ini itu dari 10.000 itu 2.300 di open access gold gold open access kalau open access kan dia bisa hybrid tapi yang gold yang biasanya kan gold yang gold open access atau jadi ya gak tahu ini menurut saya cukup banyak cukup banyak relatif cukup banyak dan disini bisa kita lihat di bidang apa aja kemudian jurnalnya apa aja dan nah ini lembaga-lembaga juaranya ini saya buka aja ini lembaga saya juga ada disini cuman bukan ranking atas dan funding sponsornya ini yang menurut saya menyedihkan karena ini misalkan dana dari Kementeristek Dikti jadi artinya apa ada 146 artikel yang berakhir di jurnal abal-abal yang disesnya didanai oleh Kementeristek Dikti kan ini juga sesuatu yang harus kita perhatinkan nah itu tuh Indonesia ini ini fakta-fakta ini terakhir mungkin kena waktunya juga jadi kesimpulannya apa open access itu menurut saya tujuannya mulia tujuannya mulia cuman resiko ada resiko resikonya tadi itu dua resikonya yang pertama adalah orang di negara berkembang dia dapat manfaat dia bisa baca hasil-hasil riset yang dilakukan di negara-negara maju tetapi ketika dia mau public research agak susah karena bayarannya ternyata mahal itu itu kendala yang pertama kendala yang kedua itu tadi membuka potensi profiter profit ring dari orang-orang tertentu yang punya uang membuat publisher atau mendapat profit dari ini karena jadi gampang orang untuk membuat publisher yang tujuannya itu bukan tujuan akademis atau hanya profit semata itu resiko kedua yang udah mulai kelihatan nah sekarang kita bagaimana terakhir karena ini kompleks masalahnya kompleks global jurisdiction nasionalnya juga berlapis solusinya apa so far yang bisa saya sarankan solusinya itu menurut saya dua yang pertama dari kita sendiri kembali kita sendiri terus kedua kita perbaiki sistem jadi saya kebetulan karena saya ketua Dewan Guru Besar di 4 saya membuat panduan untuk memilih jurnal yang terbaik saya bagi tiga kriteria bagaimana kita berupaya pertama kita edukasi kita edukasi edukasi apa tentang hal yang tadi jadi bahwa kita sebar ke koligia kita tujuan jurnal pengetahuan karena banyak yang karena ketidaktahuan sebenarnya oh ini jurnal kan orang baru belajar yang saya sampaikan tadi kita itu baru belajar nulis di jurnal itu baru belajar sehingga kita perlu edukasi nah teman-teman tugasnya menurut saya tugas kita semua itu menyebar ke kolega kita pengetahuan tentang jurnal yang baik itu apa dan bagaimana nah yang kedua ini jarum lain kita advokasi kita bantu mengingatkan teman-teman kita kebetulan yang buat kebijakan di Senayan lah di Kementerian untuk mengingatkan mereka bahwa kebijakan ini ada bahayanya ada moral hazardnya ada potensi purpose incentive-nya purpose incentive itu yang menjadi biang perok sebenarnya di masalah Indonesia purpose incentive itu kebijakan atau insentif yang dibuat oleh pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan outcome yang unintended malah negatif banyak contohnya tadi misalkan dan sekarang misalkan dikti itu memberikan insentif kepada universitas berdasarkan jumlah artikel mungkin tidak begitu memperhatikan kualitasnya sehingga orang publis banyak-banyaknya kalau enggak enggak dapat duit nah itu juga salah satu contoh nah itu kita bantu pemerintah mengkritik bahwa ini harus diperbaiki caranya begini nah yang terakhir yang paling penting itu adalah nawaitu kita refleksilah kita jujur kita luruskan niat kita kita itu mau apa sih waktu kita itu pendek umur kita itu pendek paling berapa riset kita itu berdua tahun terus masa mau kita habiskan sama sesuatu yang sia-sia gitu yang tidak amanah menurut saya itu yang harus kita selalu ingat nah itu beberapa kali terakhir ingin saya sampaikan saya berharap kita bisa lebih banyak diskusi setelah ini terima kasih saya kembalikan kemudian terima kasih terima kasih apa yang disampaikan tadi apa rupanya buat juga caputannya mulai dari soal posisi dunia akademik kita yang kalau dalam bahasa saya mungkin terima kasih terima kasih